Yo, ini kayu hutan, dari pulau, dia ke pohonnya gede-gede, cuma dia karena kena ombak Nah, saya lihat ya, saya akan bawa ini, si kayu ini Kuatan ya pak? Iya dong, saya pakai ilmunya Nica Hatori Atlet dari mana? Serang Serang, wow, pernah ikut apa pak kompetisi? Lama makan Lama makan Wow, ayo coba pak Ini dia kayunya, kayu dari pulau Ini ilmunya Nica Hatori ini Wow, 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 fantastik, kayu besar Wow, dia rote wajahnya lihat, kayak ucok babak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore ini, kita bersama teman-teman advokat muda LBH Rakyat Banten Kita akan ke Pulau Sangiang, Desa Sikoneng Karena kita ketahui, selama kurang lebih 30 tahun, pulau tersebut masih dalam keadaan sengketa Untuk lebih jelasnya, yuk kita berangkat ke sana Berangkat budaya, berangkat bahasa Oke, kita berangkat ke Pulau Pengakuannya itu dari perusahaan itu, tanah ini sepuluh ini udah dibeli Suruh indah tanah air betah Tidak ada bandingnya di dunia Karya indah Tuhan maha kuasa Bagi bangsa yang berbudanya Jadi, masuk ke area ini itu harus dalam keadaan pasang Jadi, kalau dalam keadaan suruh, kita tidak bisa masuk ke sini Jadi, ini kebetulan sudah pasang banget Jadi, kita bisa masuk ke area pengalaman warganya Nanti kita lihat Kita akan berkeliling Nanti sambil mendengarkan cerita Pak Farman Sebelum kita nanti ke warga-warga Karena pendapatan mereka sampai detik ini apa Karena hasil alam tadi sudah tidak ada Apa solusi bagi mereka sampai bisa bertahan Yang pertama itu sekitar ada 48 kakak Pak ya Ada 48 kakak Ayo kita berangkat Siap Mas, lagi ngambil gambar apa mas? Ini airnya bagus banget Kita bawa 4 motor tadi ya Kita punya 4 kendaraan Jadi, aksesnya sangat jauh sekali Kalau kita jalan kaki lumayan lah Dijamin ngos-ngosan Luas area ini sekitar 750 hektare Kalau tidak salah Terbagi 3 wilayah tadi Sikoneng Ya Pak ya Terus Tuhur Satu lagi Tegal Terbagi 3 wilayah Jadi, diubak-ubak aja ini Satu hari tidak bakalan cukup kayaknya Ada Gua Kelalawar disini Ada Bukit apa Pak? Begal Terus Raden apa? Saung Tunku Puncak Harapan Ya, pandai pasir panjang Kampung disini memang Berpencelot-pencelot Ini salah satu jembatan penghubung ya Penghubung ke Ke kampung apa disana? Raden apa? Batu Raden Batu Raden Jadi kita harus melewati jembatan ini Ini udah ada miring-miring nih Makanya agak hati-hati Yuk kita lanjut yuk Sampah-sampah plastik Lihat Sampah-sampah plastik Karena yang diceritakan warga tadi Karena mereka sudah susah untuk bertanam Sehingga Solusi alternatif untuk bertahan hidup adalah Dengan mengumpulkan sampah-sampah ini Sampah-sampah plastik ini Cukup banyak sekali Dan mungkin ini Gak tahu saya juga dijualnya kapan oleh Pemilik Sampah-sampah ini Dan Itu rumahnya di atas bukit sana Kita mau kesana tadinya Mau ke atas bukit Karena memang posisi udah Sore Ditambah orangnya juga lagi di Lampung Pak ya Karena ada acara anak syukuran Nanti kita Kapan-kapan kita lanjutkan Ini gubuk-gubuk saung-saungnya Saung-saungnya Ini Di sana gak ada lagi Pak Ini yang terpencil satu ini doang Yang terpencil rumahnya Ini sangat banyak sekali ya Nanti kita sekarang muter Pak ya Muter pulang ya Kita muter pulang ke Batu Raden dulu Batu Raden Batu Raden Oh iya Oh boleh Kita ke Batu Raden Oke yuk Batu Raden Batu Raden Baik Batu Raden Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton